Nah, karenanya sholat naid, pergi ke masjid pakai parfum, pertemuan pakai parfum, berzikir, tilawa Quran pakai parfum, mau sholat juga pakai parfum, akan lebih baik yang tidak beralkohol tentunya. Nah, Ibn Qayyim dalam kitabnya Jadul Ma'ad berkata bahwa di dalam parfum terdapat beberapa manfaat, apa saja, ini penting, manfaat daripada parfum, diantaranya, ini yang tidak ada di dalam fikiran tokoh para penjual minyak wangi umumnya. Katanya, orang yang pakai parfum disenangi para malaikat dan dijauhi setan. Sebaliknya, orang yang bau ketek, didekati jin, karena jin suka dengan yang bau-bau. Yang bau mulut sudah lama, tidak bersihkan karang gigi. Nah, banyak sekali karang giginya. Kenapa ditabung karang itu, mau dijual? Itu yang menyebabkan bulut menjadi bau. Dan ini sangat mengganggu tetangga sebelah ketika sholat. Jadi, yang sudah lama, tidak pernah bersihkan karang gigi, pergi ke karang taruna, eh salah, pergi ke tukang, ke dokter gigi untuk dibersihkan. Ya, supaya bau mulut hilang. Dan setelah itu, rajinlah bersiwak. Rajin sikat gigi. Malu pergi ke masjid, masih bau mulut, apalagi sholat subuh, tidak sikat gigi. Ini sangat menyakitkan tetangga sebelah. Saya pernah membayangkan betapa hidup seperti itu. Saya satu kamar dengan teman dari Nigeria. Luar biasa. Mungkin karena saya sering sempat-sempat ruangan, akhirnya teman tahu diri juga. Jadi, dia mulai sering mandi. Tadinya jarang mandi. Kan kalau orang-orang di sana itu, dia nggak tahu kalau sekarang ya peradaban sudah mulai berkembang. Ya, kadang-kadang satu-dua hari nggak mandi itu biasa bagi mereka. Makanya hotel-hotel di Mekah itu, Mandina itu, kalau ada orang Indonesia-nya pasti cepat habis airnya. Karena mandinya bisa dua kali sehari. Minimal satu kali sehari. Sementara, orang-orang di beberapa belah dunia ini memang nggak setiap hari mandinya. Dalam hal ini, orang Indonesia bagus. Menjaga kebersihan. Ya. Dan lebih sehat, tidak pakai sepatu ke dalam rumah. Tidak pakai sendal ke dalam rumah. Untuk menjaga kesucian rumah. Jadi, salah satu hikmat, kata Ibnu Kayim, orang-orang itu pakai minyak wangi, karena disenangi malaikat, dan tidak disukai oleh setan. Karena hal yang paling disenangi oleh setan adalah bau busuk. Ruh-ruh yang baik, menyukai aroma yang wangi. Sebaliknya, ruh-ruh yang buruk, menyukai aroma yang busuk. Jadi, kalau ruh kita ini termasuk yang suci, bersih, pasti sunga suka pada wawangian. Kecuali karena alergi, atau karena memang punya selera yang berbeda, nggak masalah. Tetap masuk dalam kategori bahwa ruh-ruh yang baik itu suka pada wawangian. Tiap golongan ruh, cenderung menyukai hal-hal yang sesuai dengan karakter mereka. Ini kata Ibnu Kayim, yang dijelaskan oleh ulama di sini. Baik sahabat, dengan demikian selesai semua hadis saya bacakan. di bab tentang parfumnya Nabi SAW dari Kitab Asyamah Ilmu Al-Muhammadiyah yang berjumlah sebanyak tujuh hadis saja dari Imam At-Tirmidhi. Ringkasan hadis-hadis sebelumnya. Nabi SAW selalu membiasakan diri memakai wawangian. Yang kedua, ringkasan kedua, tiga hal yang tidak layak untuk ditolak, yaitu bantal atau sandaran untuk duduk dan tidur, minyak atau parfum, dan susu. Dan dianalogikan dengan ketiga barang di atas setiap barang yang tidak bernilai tinggi. Artinya, kalau dikasih dan ini tidak bernilai tinggi, ya ambillah, jangan ditolak. Tapi kalau sudah kelihatan mahal, hati-hati. Tidak ada pemberian gratis. Pasti ada maksudnya. Ringkasan ketiga, hukum menolak pemberian berupa parfum adalah makruh, kecuali bagi mereka yang memiliki uzur. Ringkasan keempat, minyak wanginya lelaki itu tercium baunya dan warnanya tidak kelihatan. Sedangkan minyak wangi wanita adalah yang warnanya kelihatan dan baunya tidak tercium. Dan perempuan tidak dibolehkan memakai parfum yang membuat laki-laki lain menghirup aroma tersebut. Nah ini ringkasan dari hadis-hadis. Kelihatannya hadis 219 belum saya baca nih. Sebentar-sebentar. 219. Ini tentang perbedaan parfum laki-laki dan parfum perempuan. Ya maaf ini kelewatan. Hadis ke-219 berkata-kata Dari Abu Huraira ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda minyak wanginya lelaki itu tercium baunya dan warnanya tidak kelihatan. Sedangkan minyak wangi wanita adalah yang warnanya kelihatan dan baunya tidak tercium. Hadis yang semisal disebutkan dalam Sunan Tirmidhi Abu Daud dan An-Nasai juga dalam Ustadz Ahmad. Sedikit keterangan. minyak wanginya lelaki itu tercium baunya dan warnanya tidak kelihatan. Contohnya adalah air mawar, mus, anbar, dan kafur. Sementara waltibun nisa mazohar launuhu wa khafiarihuhu Sedangkan minyak wangi wanita adalah yang warnanya kelihatan dan baunya tidak tercium. Soft. Contohnya adalah za'faran dan cendana. Ini dikarenakan ketika mereka melewati laki-laki dengan mengeluarkan bau yang wangi merupakan hal yang terlarang. Begitu Al-Bahjuri menjelaskan dalam syarah Syamail Muhammadiyah. Parfum yang baik bagi laki-laki adalah parfum yang beraroma harum dan wangi tapi tidak berwarna. Hal ini dikarenakan warna yang mencolok dianggap termasuk berhias yang secara khusus hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Di mana mereka biasa menghias diri dengan warna-warni yang indah dan berbagai macam pernak-pernik perhiasan. Oleh karenanya bagi kaum perempuan parfum yang baik adalah yang berwarna warni dan tidak tercium baunya. Jika pada satu kondisi tertentu wanita harus keluar rumah hendaknya ia memakai parfum yang berwarna dan tidak berbau sehingga tidak tercium oleh kaum laki-laki dan juga menutup seluruh auratnya. Anda pun jika di rumah dan tidak berniat keluar maka seorang wanita boleh bahkan dianjurkan memakai parfum yang tercium baunya. Bukan bau minyak goreng. Siapapun wanita yang memakai parfum maka janganlah dia hadir bersama kami di dalam sholat isya' di malam hari ini. Saya kira faham maksudnya. Ini hadis ke-219 yang maaf tadi saya terlewatkan belum membacanya. sahabat yang berbahagia semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan selalu rahmatnya kepada anda dan kita semua. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.